Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini Kita belajar bersama powerpoint Dan saya berbagi gratis Template powerpoint silahkan anda download Di channel saya ini Untuk itu Saya mohon like dan subscribe nya Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti terus channel saya Supaya teman-teman semua mendapatkan update-update Tutorial powerpoint Dan template powerpoint secara gratis dari saya Yuk kita lanjut ke Tutorialnya Oke kali ini kita akan membuatkan Sebuah template Presentasi untuk Sekripsi arsitektur Saya akan membantu adik-adik yang akan Menyelesaikan kuliahnya di bidang arsitektur Menjadi sarjana teknik Nah ini adalah Salah satu contoh ya Silahkan nanti diganti Foto dan teksnya Selain untuk arsitektur tentunya Template powerpoint ini bisa digunakan untuk apa saja Untuk bisnis untuk Untuk pendoktoran untuk apa saja boleh ya Namanya kebetulan kali ini saya menemukan contoh Di internet yaitu Sekripsi tentang arsitektur Yuk kita mulai saja Oke seperti biasa Seperti biasa di halaman satu tentunya kita akan judul Saya sudah kosongkan file baru ini Kemudian kita klik kanan Format background ini akan muncul Format background kita pilih picture Saya akan carikan gambarnya Saya sudah mengumpulkan beberapa gambar dari internet Tentunya dengan arsitektural ya Sesuai dengan judul kita kali ini Oke saya pakai yang ini saja Ya seperti itu Kemudian supaya ini kontras dengan teksnya Nanti teksnya warna putih Kita kasih penutup saja Untuk shape Kita tutup di atasnya Seperti ini Kemudian Kita paskan Ya kita hilangkan garisnya no lain Dan fillnya saya pakai ini Panduan warna yang saya sudah siapkan sebelumnya Cari dari situs Adobe ya Oke kemudian kita transparansinya naikkan Supaya kelihatan background sedikit Ya seperti itu Baru kita isikan teksnya disini Oke kita isi teks disini saja Kemudian judul skripsi ini Saya akan copy Pasti disini Oke seperti itu Kemudian saya cari Oke pakai jenis huruf Terserah bebas ya Contohkan Nah ini pakai Adelina Kabo Jenis huruf saya Kemudian size nya kita Besarkan Oke seperti ini Kemudian kita atur Oke Seperti ini judulnya Mulai simpan di tengah juga boleh Kita simpan di tengah saja Supaya kelihatan rapi Kemudian kita Insert Sekali lagi teks Untuk penulisnya ya Ini contohkan Saya copy saja Pasti disini Partenya putih Seperti ini Size nya 20 Ya Ini surufnya Saya pakai Calibri atau Open Sun Oke Halaman 1 Halaman judul Sudah kita selesai Simple saja ya Judulnya Kalau mau pakai Lambang atau logo Universitas masing-masing Silahkan saja Tinggal insert saja ya Insert picture Masukkan ke sini gambarnya Lanjut di halaman Kedua Seperti biasa Kita bersihkan dulu Seperti ini Kemudian halaman kedua Langsung saja Kita ke bab 1 ya Oke Seperti ini Latar belakang Pendahuluan Latar belakang Dan Kita lihat Oke Kita mulai dari bab 1 Latar belakang masalah Saya mau insert Di sini Oke Format Shape nya Kita hilangkan garisnya Kemudian kita pilih Picture Untuk background nya Kita cari Background nya Oke yang ini Seperti itu Kita tinggal atur Atas bawah nya Atas nya kita kurangi Supaya Bentuk nya tidak Terlipat Oke Seperti itu kita Bab 1 Pendahuluan Ya Insert Simpan di tengah-tengah Simpan di tengah-tengah Kita ganti font nya Dengan Adelan Icah tadi Masih warna putih Size nya kita ke 32 Kita atur ulang Oke Seperti itu Kemudian Saya akan copy Point 1 Tip 1 Latar belakang Oke Di sini Ganti jenis huruf nya Kita tebalkan Oke Tutup ke 20 Warna huruf nya Kita ganti Seperti ini Kemudian Saya akan Insert Text Di sini Kita copy Salah satu contoh Saja Alinianya Nanti silahkan Adek-adek Isi dengan Apa yang mau Dimasukkan Dalam Slide nya Ini saya Duk contoh Saja Seperti ini Oke Seperti ini Size nya kita Kecilkan Kemudian Ganti Jenis huruf nya Open Sun Warnanya Warnanya Ganti Seperti ini Kemudian Kita Point 1 2 Kita buat Di sebelah kanan Kita duplikas Saja Oke Saya copy Saya copy Saja Kita pakai Paste Special Unformat Text Kemudian Ini saya Duplikat Simpan Di sini Text nya Saya Akan Copy Saja Semua Ini Ctrl C Hapus Dulu Kemudian Paste Special Di sini Unformat Seperti itu Oke Kita Kasih Nomor Di sini Seperti itu Jadi Simple Ada Ada Yang penting Menarik Perhatian Ada Ilustrasinya Sehingga Powerpoint Kita Menarik Perhatian Bapak Ibu Dosen Nanti Pada saat Presentasi Di hadapan Beliau Oke Kita lanjut Ke Halaman Yang Ketiga Halaman Yang Ketiga Ini Saya Akan Duxikan Dulu Kemudian Kita Insert Seperti Ini Kemudian Saya Duplikat Ini Formatnya Kita Hilangkan Garisnya Kemudian Kasih Solid Fill Warna Seperti itu Atau kita Ganti Warna Abo 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 Saja Kemudian Ini Kita Kasih Gambar Saya Mau cari Gambarnya Yang Pas Dengan Ini Bentuk Yang Berdiri Oke Mungkin Ini Contoh Saja Atasnya Kita Turunkan Lagi Oke Kita Atur Posisinya Bawahnya Juga Seperti itu Oke Kita Hilangkan Garisnya Ini Masih Bab Satu Tentang Pendahuluan Saya Akan Copy Saja Copy Paste Disini Kemudian Saya Akan Format Rotasi Kita Berdirikan Ya Disini Kita Simpan Kemudian Tadi Poin Satu Titik Tiga Oke Saya Kopikan Ini Saya Kopi Dulu Ini Tadi Lupa Oke Kita Disini Satu Titik Tiga Kemudian Kopikan Batasan Masalah Ini Ad Es Unformat Format Pasal Spesial Seperti Itu Kemudian Saya Kopikan Ini Juga Text Oke Kita Simpan Disini Kita Kopikan Ini Langsung Copy Saja Text Oke Kita Com Com Dulu Kemudian Kita Atur Ini Pakai Bullet Pin Seperti Itu Kemudian Kemudian Duplikat Lagi Simpan Di Bawahnya Seperti Ini Oke 1.4 Disini Kita Lihat Apa Tujuan Penelitian Paste Spesial Saja Supaya Cepat Tidak Melambah Format Lagi Kemudian Saya Kopikan Ini Oke Kita Kopikan 1 2 3 4 Paste Seperti Itu Saya Atur Ulang Tes Nya Karena Copy Dari PDF Agak Berantakan Blok Ini Kemudian Kasih Nomor 123 Ya Seperti Itu Kita Lihat Atur Ulang Posisinya Oke Saya Akan Menganimasikan Halaman 123 Untuk Halaman Selanjutnya Dari Skripsi Ini Akan Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Saya Akan Buat 3 Slide Dulu Kemudian Kita Langsung Ke Animasi Saja Untuk Halaman Judul Tentu Kita Harus Menarik Ya Karena Ini Judul Adalah Tampilan Pertama Yang Dilihat Oleh Dosen Dosen Kita Oke Kita Buat Animasi Kita Klik Animation Paint Kita Aktifkan Judul Kita Kasih Animasi Kita Cari Yang Terbaik Ya Tapi Ini Bebas Saja Contoh Saja Oke Seperti Itu Seperti Itu Seperti Itu Durasinya Kita Setting Ke 0,25 Karena Textnya Ini Banyak Seperti Itu Kemudian Ini Kita Kasih Basic Basic Jump Oke Jumpnya Jump out Ya Oke Lanjut Ke Halaman Kedua Halaman Kedua Kita Kita Kasih Animasi Flyin Dari Atas Kita Buat Seperti Ini Kemudian Kita Atur Durasinya 0,50 Tetapi Saya Akan Klik Kanan Disini Mengatur Effect Option Ini Per Huruf Ya Di By Letter Antar Hurufnya Dianimasikan Jarak 60% Bones Kita Naikkan Sedikit Oke Seperti Itu Jadinya Cantik Lanjut Ke Text Ini Text Ini Saya Akan Animasikan Kita Buat Clip Saja Oke Tapi Durasinya Jangan Terlalu Panjang 0,25 Saja Kita Start On Click Saja Karena Kita Pada Sat Klik Ini Satu Satu Ditampilkan Ya Seperti Itu Mungkin Jaraknya Kurang Kita Tambah 0,5 Oke Seperti Itu Kemudian Ini Tambahkan Plot Up Saja Oke Dan Ini Adalah After Previous Jadi Setelah Text Ini Akan Dijalankan Langsung Sekali Klik Saja Kita Ini Jalan Otomatis Ini Jalan Jalan Lanjut Kita Tinggal Kopikan Saja Dari Ini Kesini Ya Seperti Itu Yang Ini Juga Tinggal Kopi Pake Animation Painter Ini Pastikan Disini Ya Sudah Jadi Lanjut Ke Halaman Berikutnya Saya 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 Akan Buat Ini Adalah Apply In Ya Seperti Itu Kemudian Saya Pake Effect Option Sama Seperti Tadi By Letter Antar Huruf Masih Bones Ya Cara Antara Hurufnya Dianimasikan 60% Satu Ya Seperti Itu Oke Kemudian Subjudul Ini Saya Kasihkan Animasi Atau Saya Mau Apply In Saja Dari Kiri Saya Dari Kanan Sekarang Oke Durasinya 0,1 Detik Kemudian Saya Kasih Bones Ya Effect Option Ini Bones Agak Panjang Ya Seperti Itu Jadinya Lanjut Yang Ini Kurayannya Kita Kasih Atau Ya Kasih For Seperti Itu Startnya After Previous Setelah Kemudian Durasinya 0,75 Saja Kita Coba Oke Ya Seperti Itu Lanjut Ini Tinggal Copy Saja Di Bawahnya Dan Ini Juga Pakai Animation Painter Ini Kita Pastikan Di Bawahnya Oke Adek-adek Mahasiswa Semoga Sukses Ini Baru 3 Slate Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Untuk Slate Slate Berikutnya Karena Ini Masih Panjang Sekali Demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Supaya Dapat Mengikut Update Dari Saya Dan Dapatkan Template PowerPoint Secara Gratis Tinggal Download Saja Tinggal Ganti Saja Bagaimana Cara Mengganti Gambar Text Dan Animasinya Ikuti Tutorialnya Di Channel Saya Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax